Hmm, jadi apakah disini kalian ada yang main Nikkei Goddess of Victory? Jadi tadi gue sempat nemu beberapa post di Gacha Community ya kan Yang mana mengabarkan kalau terkena influensi dari Goddess of Victory Nikkei ini ya kan Disini Girls Frontline 2 itu dikabarkan ada seseorang yang bilang kalau Mereka akan menambahkan sex scene lah istilahnya dalam Girls Frontline Karena untuk bersaing dengan Nikkei ya kan Katanya Mica itu developernya udah mengumumkan hal tersebut Dan juga dia, mereka ngeklaim kalau itu akan menjadi 15 minute scene ya kan Oi oi, maji kayo, masa beneran sex gitu Dan juga dia mengatakan kalau dia udah ngomong dengan Mica ya kan Dan mereka mengonfirmasi hal tersebut katanya Jadi seperti cutscene, lo bisa melihatnya kapanpun kembali lah gitu ngeliat ulang scene tersebut Tapi ya tentunya ini nggak bener ya kan Cuman karena banyak yang nge-share di grup-grup Facebook juga yang mana Bahkan orangnya sampai ngebeli very fit ya kan di Twitter gitu Jadi dia sendiri itu nge-troll banyak gacha community ya kan Atau komunitas gacha yang bicara dengan berbagai horny baitnya ya kan Juga dia ngebeli very fit di Twitter ya Poin dari video ini adalah mungkin masalah baru di Twitter ini ya Yang mana very fit itu terlalu gampang didapatkan ya kan Dengan 8 dollar lo bisa nge-troll Dan orang-orang mungkin bakal lebih percaya karena akunnya ada centang gitu Ya walaupun di screenshot sebelumnya nggak kelihatan centangnya sih Tapi intinya yang tadi itu nggak bener sih Istilahnya cuma nge-troll aja gitu Ada sex scan di game GFLnya Tapi ya lagian dipikir-pikir juga Mereka belum separah itulah sampai nambahin sex scan ya kan Yang mana Ya kalau udah ditambahin ya itu udah literal game 4 tidak ya kan Tapi ya itulah dia yang bisa gue bahas Dan ya gue rasa itu dulu Walaupun nggak ada manfaatnya Tapi sekian dulu deh Dan sampai ketemu di video lainnya